Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini bertemu kita lagi dalam Siri Pandan 66 dengan video yang menampilkan Cara membuat nasi goreng hijau petai Baiklah ibu rumah tangga Yang ingin menyediakan nasi goreng Bermacam-macam menu kepada anaknya Untuk anak putra-putra tercinta Bisa menyiapkan yaitu Nasi goreng hijau ala Siri Pandan 66 Baiklah ibu-ibu sekalian Ada pun resep yang dipergunakan Untuk membuat nasi goreng hijau petai ini adalah Yaitu cabai keriting hijau Cabai rawit, bawang merah, bawang putih Kemudian garam, tomat dan penyedap rasa secukupnya Dan juga kita siapkan dulu petainya Untuk menambah rasa supaya menjadi nasi goreng hijau petai Baiklah langkah-langkahnya adalah Pertama semua bumbunya kita blender dahulu Tomat, cabai keriting hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, garam dan penyedap Semuanya kita blender terlebih dahulu Kemudian baru kita campurkan dengan nasi Kita campur dengan nasi Setelah merata Kita campur dengan nasi Setelah kelihatannya rata hijaunya disini Barulah langsung saja Kita goreng Kita goreng Pertama kita siapkan Kita goreng dulu bawangnya Bawang merah Kita goreng Kita goreng bawang merahnya Setelah kelihatan kekuning-kuningan Baru kita campurkan Nasi gorengnya Nasi yang sudah kita campur dengan bumbu-bumbu untuk supaya hijau tadi Yaitu cabai keriting hijau Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Dan penyedap rasa Setelah kita campur semuanya Langsung kita goreng Kita goreng beberapa saat saja Ibu-ibu Karena nasinya kan sudah masak tadi Sudah masak Kita goreng Kita goreng hanya beberapa saat saja Padahal kita ingin menukar menu sarapan pagi bagi keluarga Jadi ibu-ibu bisa menggantinya Kadang kita membuat lontong Kadang buat nasi goreng Nah ini dia nasi goreng menunya pagi ini Yaitu nasi goreng yang sangat spesial ibu-ibu Yaitu nasi goreng hijau ala siri pandan Atau nasi goreng hijau petai ala siri pandan 6-6 Terasa lebih enak dan lezat ibu-ibu Pasti anak-anak lebih suka dengan nasi goreng hijau ini Kita tunggu beberapa saat Setelah kelihatan lebih kering dia Akan terasa Nanti 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 goreng yang ini Setelah kita aduk Kita goreng beberapa saat Dah Kemudian Kemudian Bisa kita Sajikan kepada putera-puteri tercinta kita Hanya beberapa saat Sangat praktis ibu-ibu Anak-anak pasti suka dengan nasi goreng hijau Ala siri pandan 6-6 ini Kemudian Ini kelihatannya sudah bagus Sudah kering Kita ambil Nah Kemudian Kita taruhkan Ke piring ibu-ibu Nah Sekarang kita Sajikan kepada putera-puteri tercinta Nah Inilah dia Nasi goreng Ala Nasi goreng hijau Petai Sirih pandan Jangan meong-meong Ini tidak sadar Lihat Mau makan Nasi goreng ini Ini kemudian Nih Boleh juga Waktu kita menggorengnya tadi Petainya kita campurkan Pada waktu menggoreng tadi Kemudian Di sini Kita tambahkan Sedikit Goreng ikan Boleh juga Untuk menambahnya Dengan Satu potong ayam Kemudian Di sini Bisa juga Ibu-ibu Tambahkan dengan Kerupuk Agar menambah Kita rasa sedapnya Kita tambah dengan Kerupuk Dan Irisan tomat Ibu-ibu Yang budiman Demikianlah Cara membuat Nasi goreng Hijau Petai Alah Siri Pandan 66 Semoga Hendaknya Ibu-ibu Dapat membuatnya Untuk putra putri Tercintanya Kemudian Kemudian Demikianlah Sajian kami Pagi ini Untuk menambah Semangatnya Kita buat Masakan yang selanjutnya Oh Jangan lupa Like and subscribe Video Cantik kita ini Demikian Salam sehat Dan sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa